Personel Korem 163 Wirasatia dan jajarannya selalu hadir, baik membantu korban maupun membersihkan material longsor dan pohon tumbang setiap terjadi bencana alam di Bali. Menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini dan Rem 163 Wirasatia Brigjen TNI Agus M. Latif akan menggelar latihan untuk personelnya supaya siap menghadapi bencana yang bisa terjadi ke depannya. Hal ini disampaikan Brigjen Agus Latif saat menggelar acara Silaturahmi dengan Insan Media di Aula Makorem Denpasar Jumat 14 Juli 2023. Latihan penanggulangan bencana akan dikelar sekitar Oktober atau November untuk melatih kesiapan personel terhadap bencana yang bisa terjadi ke depannya. Selain itu, pihaknya juga menyosialisasikan kemahsyarakat terutama yang berada di daerah rawan bencana supaya waspada. Apabila terjadi bencana, maka garda terdepan dari pasukan di Korem adalah Babinsa. Babinsa langsung turun tangan untuk membantu kesulitan masyarakat. Peran aktif Korem tentu kita pada saat sebelum bencana ya kita sering mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang berada di daerah-daerah rawan bencana untuk mengantisipasi. Mengantisipasi apabila akan ada kejadian yang sudah dapat mengandari. Dan apabila sudah terjadi bencana, ya kita garda terdepan dari pasukan di Korem adalah Babinsa. Babinsa itulah yang turun tangan untuk membantu kesulitan masyarakat. Sudah saya beritakan kepada jarang Kodin, apabila ada bencana, segera in-action turun tangan dan itu kesulitan masyarakat. Kita juga di tahun ini juga, rencana akan ada latihan penanggulangan bencana. Rencana akan kita perhentikan sekitar 2 Oktober atau bulan November. Ditambahkan mantan Wasendram 4 Diponegoro mengatakan situasi keamanan Bali saat ini cukup kondusif. Hanya ada cuaca ekstrim dan beberapa wilayah kena dampak serta korban yaitu di Bangli serta Karangasem. Untuk situasi keamanan saat ini Bali pada umumnya adalah berlangsung cukup kondusif, tidak ada sesuatu apapun. Walaupun kemarin mungkin ada beberapa kaitannya dengan cuaca ekstrim, ada beberapa yang pernah dampak, tapi perubahan hanya ada yang di Bangli, berkaitan masyarakat. Terkait acara silaturahmi tersebut, menurut berijian Agus Latif, Korem 163 Wirasatya, tidak akan mungkin dikenal masyarakat tanpa ada peran serta atau bantuan dari insan media. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan dan personil selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dibantu disiarkan oleh media masa. Dengan kegiatan ini, ia berharap bisa menjaga hubungan yang baik dan tetap berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Raiswantara, Bali TV